Halo teman-teman semuanya kembali lagi di Sosial Tekno Jadi sekarang aku ingin menjelaskan kepada kalian bagaimana caranya agar kita bisa merekam layar Android sambil merekam wajah kita guys Jadi kita tidak perlu menggunakan kamera tambahan yaitu cukup dengan menggunakan kamera depan handphone kita Bagaimana caranya kalian langsung saja download aplikasi bernama Screen Recorder No Ads Nah ini adalah aplikasi yang kita butuhkan Ketika kalian sudah mendownloadnya langsung saja buka aplikasinya guys Sebelum kalian merekam layar kalian kalian perlu men-settingnya dahulu di pengaturan Nah ketika kalian sudah masuk ke pengaturan pada aplikasinya kalian bisa mengatur beberapa hal disini Disini waktu mundur sebelum kalian merekam Nah disini mesin perekam kalian gunakan saja yang pilihan pertama kalau HP kalian itu HP yang tidak menggunakan prosesor yang tinggi Tapi kalau HP kalian menggunakan prosesor yang tinggi kalian bisa pilih pilihan yang kedua atau pilihan yang ketiga Nah disini kalian langsung saja masuk ke awalan penyimpanan file Ini nama file atau nama video yang akan kita rekam nantinya akan diawali dengan kata ini Jadi untuk membedakan agar video kita bisa ditemukan kalau bercampur dengan video-video kita yang lainnya Pada resolusi ini kalian bisa menggunakan resolusi yang 1280 atau yang 1920 tergantung resolusi HP kalian Saya menggunakan resolusi Full HD atau resolusi 1920 Nah orientasi biarkan saja otomatis agar bisa menyesuaikan dengan orientasi layar kalian Tingkat bit ini setting ke 8 MB saja agar ukurannya tidak terlalu besar Kemudian tingkat frame ini adalah fps video yang akan kita rekam Kalau HP kalian itu menggunakan prosesor yang tinggi kalian bisa memilih 60 fps agar ketampilannya lebih tajam Tapi kalau HP kalian menggunakan prosesor kelas menengah ke bawah kalian pilih yang 30 fps saja guys ya Agar HP kalian tidak panas Nah kemudian rekam audio ini jangan lupa di checklist guys ya Agar ketika kita merekam video itu terdengar suaranya Kemudian kualitas suara kalian bisa memilih yang 256 atau yang 320 atau yang 128 Saya pilih yang 256 saja Nah tingkat simple audio kalian tinggal pilih yang paling tinggi saja guys Biar suaranya semakin bagus Nah kemudian saluran audio kalian pilih stereo agar kalau menggunakan 2 speaker terdengar semua Nah kemudian sumber puara kalian pasti menggunakan mic ya Nah kemudian sudah kita pengaturan Nah disini ada pengaturan akan disimpan di mana video yang akan kita rekam Ketika kita menggunakan memori eksternal Kita bisa menggunakan memori eksternal sebagai tempat penyimpanan Disini kalian ada 2 pilihan Tinggal pilih penyimpanan internal atau menggunakan kartu SD Saya menggunakan memori eksternal jadi penyimpanannya di kartu SD Tinggal di klik saja kemudian ok Nah disini kalian bisa memilih folder mana yang ingin kalian simpan Saya ingin menyimpannya di folder download tinggal pilih Nah ketika sudah selesai kalian kembali guys ya Nah ketika kalian ingin merekam video Kalian bisa mengklik simbol video di bawah ini guys ya Nah kemudian akan tampil seperti ini guys Kalian tinggal klik sim icon video di sebelah kiri ini guys Kemudian dia akan menghitung mundur Nah sekarang sudah merekam layar Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa merekam layar sambil Menggunakan kamera depan untuk merekam wajah guys ya Caranya adalah kalian langsung tarik layar kalian dari atas ke bawah Seperti kalian melihat notifikasi kemudian klik icon di sudut kanan ini guys Langsung klik Nah secara otomatis HP kalian akan merekam wajah kalian Nah kalian disini bisa geser ke lokasi yang kalian inginkan Agar tidak menutupi layar Kalian bisa membesarkan dan mengecilkan kameranya sesuai keinginan kalian Terima kasih atas segala perhatian Jangan lupa subscribe Aktifkan loncengnya Agar kalian bisa melihat video-video aku selanjutnya Berita terlebih rapper Intro Terima kasih berating Mukti WELCANG